Sebanyak 54 kafilah terpilih untuk mewakili Kabupaten Tabalong di gelaran MTK tingkat provinsi bulan November mendatang. Kafilah terpilih ini akan berpartisipasi pada 23 jenis lomba. Ketua 3 LPTK Tabalong, Haji Rusmadi, mengatakan untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah daerah, kafilah terpilih akan diikut sertakan dalam training center sebanyak dua kali. Pertama di bulan September dan kedua di bulan Oktober. Selain itu pihaknya juga akan menambah pelatih dari Provinsi Kalimantan Selatan. Dari dulunya 5 orang menjadi 10 orang pelatih. Mereka akan melatih bidang lomba tilawah, kiraat sabah, sarhil Quran, dan hatil Quran. Dan kita kembali akan mendatangkan pelatih dari Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya kalau kemarin pelatih Provinsi hanya 5 orang yang akan datang lebih dari 5 orang, sekitar 10 orang dan cabangnya pun akan kita tambah untuk pelatih tersebut. Dan untuk pelatihan ini karena kita akan lebih intensif lagi maka jumlah harinya pun akan lebih daripada yang kemarin. Sehingga hasilnya kita harapkan mereka betul-betul sudah mampu untuk menghadapi peningkat Provinsi tersebut. Lebih lanjut, Rusmadi menambahkan, berdasarkan pengalaman MTK Provinsi beberapa tahun terakhir, bidang lomba katil Quran dan sarhil Quran menjadi potensi untuk mendapat hasil terbaik. Karena di tahun lalu, Tabalong menjadi juara di kedua cabang lomba tersebut. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.